Halo teman-teman semua, jadi pada saat ini saya akan membawakan materi tentang single factor model. Single factor model adalah suatu model untuk memprediksi harga atau return saham dengan menggunakan satu faktor sebagai prediktor yang dianggap berpengaruh terhadap suatu sekuritas. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan model ini antara lain Bentuk umum dari persamaan dengan model satu faktor untuk sekuritas I dapat dirumuskan sebagai berikut. Jika nilai faktor adalah nol, maka return sekuritas sama dengan penjumlahan dari konstanta dan kesalahan residual. Misalnya, ditentukan bahwa faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi return saham adalah ramalan pertumbuhan GDP. Maka, bentuk persamaan single factor model yang menunjukkan hubungan antara ramalan pertumbuhan GDP dan return saham dapat dirumuskan sebagai berikut. Dalam model satu faktor, ekspektasi return sekuritas I dapat dirumuskan sebagai berikut. Dimana F rata-rata menotasikan ekspektasi nilai faktor. Dalam model satu faktor, varian sekuritas I dapat dirumuskan juga sebagai berikut. Ada pun, kovarian dengan model satu faktor antara sekuritas I dan J dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, single factor dalam saham individu. Harga suatu jenis saham dapat dipengaruhi oleh satu variable bebas. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi awal atas variable yang diduga kuat berpengaruh dominan terhadap suatu saham, yaitu yang secara teoritis mempunyai hubungan kausalitas dengan harga saham yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang berlaku di suatu tempat yang bersangkutan. Cara yang paling mudah untuk mengetahui variable bebas yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham individu adalah dengan menggunakan model regresi sederhana. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wang 1994, bahwa sepanjang terdapat hubungan kausal yang kuat antara variable tidak bebas dan variable bebas, maka model regresi dapat digunakan dalam situasi apapun. Kita lanjut dengan analisis varian atau ANOVA single factor dengan Excel. Apa itu analisis varian ANOVA? Analisis varian ANOVA adalah sebuah metode untuk memeriksa apakah ada hubungan antara dua atau lebih set data. Anda dapat menentukan apakah ada hubungan antara set data dengan melakukan analisis varian atau dikenal sebagai ANOVA. Analisis varian sekadang-kadang disebut sebagai F-test setelah Statistic British RA Fisher. Faktor tunggal atau single factor. Faktor ini melakukan analisis sederhana dari varian antara dua set data. Kemudian, dua faktor tanpa replika atau two factor without replication. Faktor ini melakukan analisis varian antara dua atau lebih set data. Dan yang selanjutnya, dua faktor dengan replika atau two factor with replication. Faktor ini melakukan analisis varian antara dua orang lebih banyak set data. Untuk contoh yang lebih jelas, teman-teman bisa melihat tabel yang telah tersedia di layar. Terima kasih telah menonton! 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 Dalam dunia investasi, cara mengelola keuangan terkadang juga menghadirkan tingkat risiko tertentu. Misalnya bunga deposito menurun, kehilangan nilai properti atau saham yang dibeli merosot dari modal awal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semoga bisa bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video-video yang selanjutnya! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!